Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat Mungkin hari ini saya ketemu senior saya youtuber beliau youtubernya Kutaiku Borneo ku sekaligus grebek-rebek rumahnya Oke sahabat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan ribu terima kasih dan selalu sehat dan berjakinya dengan belajarkan bagi sahabat kalau iklannya ada tolong jangan di skip ya buat pengembangan channelnya sahabat Oke mau tahu keseluruhan saya pagi-pagi hari ini untuk bisa loprol sama beliau isinya nyakin semua bro karena supaya gini Oke bro kita terus ya Oke sahabatnya dengan Borneo ku dengan pagi-pagi diajak sahabat Bamping jadi di rumah beliau di banyak apa nih anggrek tanam ini anggrek apa nih yang ini ya Oh ini banyak anggrek memang beliau ini suka punya orang orang itu gawal apa nih betanaman betanaman di ada dapat nih ada temen juga jadi sekalian ini rumahnya orang lainnya wah no banyak tanaman banyak ada ian kukar pising hehehe ya pagi-pagi nih iya jadi dari belakang sini masih cahaya kota Tenggarong masih berkabut jadi ini Om Yan saya nyebut ian enggak bangkit pakai om karena dia lebih mudah jadi harusnya pakai nama hai 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 nyata bro men kue cumi tuh jangan repot-repot Om Wah ngulang nancarakan male dan repot-repot bangun kurang hidup jadi sabar sabar bro kita hobar apa nih selaturahim selaturahim saling terkunjung itu adalah modus tapi jangan lupa protokol kesehatan tidak masih ada masih tetap ada jadi selalu stay untuk protokol kesehatan ini rumah beliau ukirannya keren nanti saya mau tanya-tanya tentang ukiran tentang beliau kalau bahasa kami itu beliau ada dua di belakang saya itu beliau tapi itu namanya tameng tameng dalam khas daya tapi itu beliau dan tiang rumahnya di depan itu ada ukiran ukiran dari ulil kalau gak salah ini ulil keren diukir keren keren delay artistiknya art kita terus ya wah jadi enak pahambatan disuguhi tegaknya kopi kami bertiga nih kopi nasi kuning dulu guys nasi kuning bunyi om baga deh pahambatan tuh memang rejeki anak soleh iya kan iya kan tapi iya iya bapambatan kita makan nasi kuning jadi kalau bahasa pecanya bahan batan ini suka ngeko beko zupełnie itu makan ambat sarapan kalau bahasa ingin a break fast break fast kopi tersedia nasi kuning jadi enak nih hehehehehe kalau lagam semudah baik lain break fast lagi opi apalah begini branch 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 oh branch antar lagam semudah nyusupi branch oh branch oke bro ayo silahat oke mari makan mari makan ntar kita diskusi samburin film wih berambat kamu eh hehehe ini memang kamu memang rezeki mudahan yang berikanan tempatnya rezekinya channelnya mudah-mudahan view nya nambah hahaha mudah-mudahan view nya nambah ku taiku ya kan oke ya ya tuh ayo selamat menikmati oh kelas ya ya dan tuh ya malam tadi SMJ hahaha iya jam 11 malam oke bro oke bro oke bro oke bro sampai itu suling 4 tingkat loh eh nasi kuning bro kamu pakai saya youtube ini habis-habisnya nih ini eh lapatan makan nasi eh 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 kita makan bro kita makan bro oke makan nasi kuning tegaknya tegaknya lonak ini kutai ku borneo ku ah jangan lupa ya jangan lupa ya jangan lupa bagi sahabat pin jangan lupa subscribe dia jangan lupa subscribe channelnya borneo ku dan apa buku taiku dan ini Ian kukar pising jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya jangan lupa subscribe karena dia hobinya mancing sahabat kita makan dulu ya kita makan sarapan kalau kami nyebutnya nih apa beko jadi kalau beko itu adalah sarapan pagi tapi bahasa Inggrisnya WordPress jadi ini namanya yellow rice oke sesuap dulu deh menjarang terus ada sendok nih saya gula tamagano nih hmm on top on top on mudah-mudahan rejaksinya cepat dapat action hehehe kiriman action hahaha oke jangan lupa like comment and subscribe channel terus ya ikutin toing eh pising dukung terus channel sahabat pin karena beliau adalah salah satu public figure di kota raja ah ini public figure emang nyawa anu kalender hahaha jadi sahabat kita ngobrolnya jadi sebenarnya tadi saya sempat bilang bahwa rumahnya pesta itu antik artistik kenapa? karena di belakangnya itu ada piaw ada terus pihangnya itu pakai ukiran dari kulit ini kita langsung tanya ya jadi kalau ada iklan ya jangan di skip yuk oke ping siapa ini yang mau ditanyakan ceritakan ya kalau oke dapat saya juga apakah waktu bangun buku ke maska atau ini jadi kebetulan di rumah saya ini di depan ini dikterasi ini ada pikiran kisah ini merupakan salah satu senjata pertahanan kasut jadi dari motif pikiran ada ini bisa ini atau kisah ini merupakan motif dari suku yang modal dan ini modal mungkin modal jadi dan coraknya mungkin sahabat-sahabat banyak yang tidak paham tapi kalau yang udah biasa mungkin tahu seperti ini motif dan modal tapi kalau ini modal kalau bedakan dengan yang lain dari bentuk inatannya jadi kalau modal itu lebih sepenuhi gambar dia lebih afran jadi ditemunjukkan bentuk manusia tapi tapi kalau memang dari suku gahaw atau dia lebih ikirannya menyerupai yang mengaitnya banyak sebagainya itu yang banyak manusia jadi 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 dari motif kita sudah tahu bahwa ini saya atau kuliah ini dari suku gini dari apa nah ini di rumah ini mungkin di rumah kalau ini kalau ini saya ingin tahu ini pemikiran apa pertama kali jadi dulu itu kayu gula kulit kita ketika kita terbiarkan agar apa agar kulit luar ini lupas kulit luar ini menjelaskan Allah ini kombinasi dari daya tubuh lebih merupai seperti daun jadi waktu mulai rumah itu memakai konsep gini dari kita sudah dipesan dari awal orang yang di dalamnya mungkin orang yang di dalamnya yang suka jadi sahabat, jangan lupa like, komen, share, subscribe jangan lupa klik like jangan di skip kita ketatakan lagi Englar Tenggarung Englar Tenggarung jangan lupa subscribe nih sahabat pin nih sahabatnya Kutaiku sahabatnya Kukarpising jangan lupa nih Englar kunjungi kunjungi terus kunjungi channelnya jangan lupa subscribe yuk kalau ada iklan, jangan di iklan jangan di skip ngembang 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 password